Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel ini Oke, untuk kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi Geek Game BSG 8.1 dengan konflik pixel stabil ya So, kalian yang bertetang atau yang baru join di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya Agar berapa jauh video ini menyebar luas di dunia kita Oke, dengan adanya konflik ini, HP kalian jadi lebih bagus lagi ya Dan untuk cara pasang, cara downloadnya, kalian bisa simak video ini sampai selesai setelah intro berikut ini Oke, kita langsung aja review untuk Geek Game BSG 8.1 dengan konflik pixel stabil ya Dan untuk tutorialnya, kalian bisa simak video ini sampai selesai Oke, nice, dan ini untuk hasil dari Geek Game BSG 8.1 Untuk hasilnya sangatlah bagus, jernih juga, detailnya juga bagus Untuk ronda kulitnya agak oversaturation ya Untuk warna dari Geek Game BSG 8.1 dengan konflik pixel stabil ini ya Dan disini untuk 0,9 itu untuk lensa blur ya atau lensa makro Dan 0,6 itu untuk lensa ultrawide ya Oke, dan kita langsung aja eksekusi untuk lensa ultrawide dari Geek Game BSG 8.1 dengan konflik pixel stabil ini Oke, dan kita langsung aja shoot dan untuk hasilnya seperti ini Oke, nice banget ya untuk hasil dari Geek Game BSG 8.1 dengan konflik pixel stabil ini Untuk hasilnya jernih juga, untuk warnanya juga pas banget ya Oke, kita next ya di mode video, kita review langsung di mode video dengan lensa ultrawide Dan untuk resolusinya ini Full HD 60fps Dan untuk hasilnya seperti ini, ini tanpa stabilisasi tambahan, tanpa gimbal tambahan Ini murni pakai tangan Dan untuk hasilnya kalian bisa lihat Ini ya untuk hasil dari mode video Geek Game BSG 8.1 dengan konflik pixel stabil ini Oke, seperti ini cuyuh untuk hasilnya jauh lebih stabil ya Dipandingkan dengan kamera bawaan atau lensa bawaan Dan untuk hasilnya seperti ini, ini dipakai di lensa ultrawide ya Atau lensa utama dari Geek Game BSG 8.1 dengan konflik pixel stabil ini Oke, kita next di mode portrait ya Dengan lensa utama, dengan lensa ultrawide dan kita zoom 1-6 kali Oke, seperti ini di lensa ultrawide untuk hasil dari mode portrait di Geek Game BSG 8.1 dengan konflik pixel stabil ini Dan untuk hasilnya sangatlah rapi banget ya untuk blur dari Geek Game ini Dan kalian bisa langsung aja download untuk link downloadnya dari deskripsi Dan untuk cara pasang, cara download konfliknya kalian bisa simak video ini sampai selesai Oke, dan ini di lensa utama atau di kamera utama untuk mode portraitnya seperti ini Ya kalian bisa lihat untuk hasilnya jernih banget Dan untuk blurnya juga rapi ya untuk bokehnya gak bocor sama sekali Ya untuk bokeh dari Geek Game BSG 8.1 dengan konflik pixel stabil ini Oke, seperti itulah untuk hasil dari mode-mode yang ada di Geek Game BSG 8.1 dengan konflik pixel stabil ini Dan ini di mode lensa kamera utama ya Dan untuk hasilnya gak oversaturation Gak oversaturasi dari warna Geek Game nya Dan untuk warna kulitnya gak over ya Oke, kita next ya Kita coba di mode potom alam Kebetulan disini mau maghrib ya Atau disini sekitar jam setengah 6 Dan untuk hasilnya seperti ini di mode malam Sangatlah cerah, sangatlah bagus di mode malam Geek Game BSG 8.1 dengan konflik pixel stabil ini Oke teman-teman, untuk cara downloadnya Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi Nanti tampilannya seperti ini ya Kalau muncul yang gini Kalian bisa langsung aja close yang di atas Lalu kalian langsung scroll ke bawah Cari Geek Game BSG 8.1 ya Oke, yang ini kalian bisa langsung aja klik Kalau muncul yang seperti ini Kalian klik lagi kembali Lalu klik lagi sampai warna tulisannya jadi orange seperti ini Lalu klik ya Kalian bisa langsung pilih file yang paling atas Atau Geek Game yang paling atas Yang ini versi snap Atau juga kalian bisa versi mgc Atau versi eng ya Dan nanti otomatis ke download Oke, kita langsung ke cara download konfliknya ya Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi Nanti tampilannya seperti ini Oke, kita tunggu sampai scanning file 15 detik ya Kita tunggu Saya pakai config yang versi auxland yup ya Auxland itu kamera yang sudah support ultrawide ya Oke, lalu pilih download Kalau diarahkan ke sini Klik kembali ya Ini iklan Klik close yang di atas Lalu pilih download Ini nanti otomatis ke download ya Oke, untuk cara pasang confignya Kalian bisa langsung aja buka aplikasi Geek Game nya Untuk perizinan Kalian bisa izinkan semuanya Nanti tampilannya akan seperti ini Kalian bisa langsung aja klik 2 kali di bagian yang ini Lalu cari file config yang sudah di download ya Oke, setelah itu kita klik confignya Dan otomatis config sudah terpasang ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!